Kali ini datang dari Tebo nih, terkait dengan kasus korupsi Jalan Padang Lamo Tebo kemarin. Nah, ketiga terdakwa akan segera diponis nih. Ini do, pantauan no. Oke lor, agak saya. Tiga terdakwa korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokbon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019, yakni tetap sinulingga, pembuat komitmen atau PPK, sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA, dan menjabat sebagai Kabit Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian Suwarto, Direktur PT Naya Adipati Anom, dan Ismail Ibrahim, yang menerima pengalihan mengerjakan proyek tersebut, akan menjalani persidangan dengan agenda pebacaan putusan dari Majelis Hakim pada 3 November 2022 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Sebelumnya, dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Hyasinta Manalu, dan Hakim Bernat Pancaitan, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa, meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 4 tahun. Selain pidana penjara, kepada masing-masing terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Mengenai pemulihan kerugian negara, uang senilai 965 juta rupiah lebih, dititipkan kepada penuntut umum, dan akan dipertimbangkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Dalam tuntutan, meyakini para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP